Saya juga susah berkomunikasi dengan Saka Tatal saat itu. Saya masih melihat luka-lukanya. Cuman kan pandangan matanya dia kosong banget. Saya susah nanya apapun, dia juga nggak ngerti saya pengacaranya. Padahal waktu itu ada kakaknya, ada Celis. Tapi jangankan dengan saya, orang luar, orang yang dia tidak kenal. Dengan Celis juga, Saka, kamu apa yang terjadi? Dia nggak bisa cerita. Titin Pria Lianti sempat menceritakan kondisi Saka Tatal saat bertemu dirinya 2016 silam ketika menjadi saksi fakta dalam sidang peninjauan kembali terpidana kasus VINA di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu, 25 September 2024. Tanggal berapa akhirnya berhasil bertemu dengan para terpidana dan siapa? Saya tidak pernah bertemu dengan semua terpidana terdakwa waktu itu sampai mereka rekonstruksi. Tetapi pada tanggal 15 September 2016, karena kan saya juga nyimpen nomor handphone, waktu itu masih handphone model klip, saya waktu itu berulang-ulang karena saya terus cari tahu siapa yang bisa saya akses di Polda. Saya orang Cirebon, nggak ada akses ke Polda. Akhirnya, saya dikasih nomor penyidik Polda Jabar yang orang Indra Mayu. Pada tanggal 15 September 2016, karena saya terus memohon agar saya bisa mendampingi dan hanya pada penyidik yang dari Indra Mayu itu mau yang berkomunikasi dengan saya. Namanya Pak Dodi. Pada tanggal 15 September 2016, saya dikasih kabar, besok sakatatal tahap 2, tanggal 16 September 2016, saya kaget loh kok sudah tahap 2. Karena informasinya tanggal 15, di dalam surat kuasa itu kan saya tergabung dengan pengacara senior. Waktu itu saya menyampaikan, Pak, di tanggal 15 September setelah saya nerima telepon, akan ada pelimpahan tahap 2. Saya bilang, Pak, besok sakatatal dilimpahkan tahap 2. Saya nggak pernah ngedampingin. Waktu itu pengacara senior bilang, Tin, kamu pegang perkara ini sendiri. Apapun resikonya, kamu pegang sendiri. Mohon maaf, saya nggak bisa nyebut nama karena udah almarhum. Kemudian, kenapa Bapak nggak mau sidang? Si AA karunya sudah dipanggil. Saya nggak usah pakai mic yang mulia. Jadi, di tanggal 15 itu, Maksudnya, saya jawab tadi. Maksudnya, saya jawab tadi. Maksudnya, saya jawab tadi. Maksudnya, saya nggak mau jawab ya. Tapi, Ibu. Tidak. Tidak apa-apa, saya jawab tadi. Tapi, tidak. Oke. Kemudian, pada tanggal 16 September itulah, 16 September 2016, saya baru bertemu dengan Sakatatal. September 2016. Dan kondisinya, BAP itu sudah jadi. Karena saya juga syok. Ketika tanggal 15, saya mengkomunikasikan, saya halus jalan sendiri. Tanggal 16, ketika Sakatatal datang, itu ketemunya dikejaksaan. Dalam kondisi BAP sudah jadi. Hanya nama saya yang dikosongkan. Saya juga susah berkomunikasi dengan Sakatatal saat itu. Saya masih melihat luka-lukanya. Cuman kan pandangan matanya, dia kosong banget. Saya susah, saya nanya apapun. Dia juga nggak ngerti saya pengacaranya. Padahal waktu itu, ada kakaknya, ada Celis. Tapi, jangankan dengan saya, yang orang luar. Orang yang dia tidak kenal. Dengan Celis juga. Sakat, kamu apa yang terjadi? Dia nggak bisa cerita. Saya masih anak-anak waktu itu 15 tahun. Pandangan matanya kosong. Dia seperti berada di dunia yang dia nggak ngerti. Saya susah berkomunikasi. Saya baca BAP itu betul. Saya waktu itu mengambil resiko yang terbesar. Kalau saya nggak tanda tangan, walaupun saya tidak mendampingi, saya sudah dikasih kabar. Kalau Ibu sudah nggak mau tanda tangan sekarang, saya kata-kata akan didampingi oleh pengacara yang ditunjuk oleh negara. Itu yang menyebabkan saya berat. Karena saya dari tanggal 1 sudah mencari mereka. Akhirnya, walaupun saya betul tidak mendampingi saat BAP, di tanggal 16 itu saya tanda tangani. Karena sebelumnya juga saya sudah dikasih kabar. Ya, kan berjalan sendiri. Dan resiko apapun harus diambil. Kalaupun ini saya berdampak pada profesi saya sebagai pengacara, saya siap dihukum. Saya siap menerima sanksi dari profesi advokat. Karena memang saya mendana tangani itu. Karena saya juga sudah berusaha banget untuk mendapatkan mereka sebelum saya ketemu sakat-kata di tanggal 16 September. Dan itu sebetulnya di tanda tangannya itu di Kejaksaan. Di Kejaksaan Kota. Kejaksaan Kota Cirebon di kantornya. Saya ruangannya lupa, tapi itu memang di tanda tangannya di kantor Kejaksaan. Nah, setelah itu, kalau tidak salah, Jaksa waktu itu membuat satu dokumen lagi yang menyatakan kalau sakat-kata melakukan pemukulan. Itu pun saya nggak bisa konfirmasi ke sakat. Betul nggak kamu melakukan itu? Karena betul-betul sakat-kata dalam kondisi yang susah diajak bicara. Saya tahu banget bagaimana dia ketakutannya saat itu. Jadi, ada berkas lagi. Tapi dokumennya saya nggak punya. Karena itu Kejaksaan yang pegang. Yang menyatakan sakat-kata memukul. Saya juga terpaksa mendatangani. Kalau tidak ditandatangani, sakat-kata akan dipilihkan pengacara yang ditunjuk oleh negara. Baik, Saudara Saksi, sekali lagi saya ingin mengkonfirmkan Saudara Saksi masih punya BAP-nya Sakatatal yang Saudara mengaku menandatanganinya di kantor Kejaksaan tanggal 16 September supaya kita konfirmasi. Ini yang penting mulia. Karena di dalam berkas memang BAP ada tanda tangan dari Saudara Saksi sebagai penasihat hukum. Tapi dalam keterangannya tadi, Saudara Saksi mengaku tidak menandatangani selama pendampingan, tetapi dia menandatanganinya tanggal 16 September 2016. karena itu salah satu alat kekeliruan dan kekhilafan yang kami ajukan dalam persidangan ini. ada, ada. Oke, ini aja Bu. Mungkin dihadirkan aja. Ya, ini aja sama, sama, sama aja. Coba tanya, tanda tangan Ibu bukan? Ya, betul di tanda tangan saya. Ini sama tanda tangannya? Ya. Itu betul tanda tangan Ibu? Yang di berkas yang Ibu punya itu? Sama tanda tangannya? Tanda tangannya. Sama tanda tangannya. Di tanggal 16 September itu yang saya dapat suratnya ini, yang mulia. Bukan P21. Itu tanda tangannya. Itu tanda tangannya. 22 September ini. Ini bunyinya. Tanggal 13 September. Jadi surat yang saya dapatkan di tanggal 16 itu ini. P21-nya nggak saya dapat. Yang saya dapatkan ini. Tapi P21-nya nggak saya dapat. Ya, yang tanggal 16 itu komunikasinya tahap 2, tapi surat yang diberikan ini. Pengantar ke tahap 2, tapi saya tanda tangannya tanggal 16 di Kejaksaan, tapi tertanggalnya saya dapatnya ini suratnya. Ya. Sudah. 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 Ini saudara tanda tangan sudah jadi? Sudah jadi. Sudah jadi. Karena kalau saya tidak tanda tangan, kalau Ibu nggak tanda tangan, akan didampingi oleh pengacar yang ditunjuk negara. Jadi saya memang tidak, tidak mendampingi saat diketiknya BAP. BAP Sakatatal. Ini BAP Sakatatal? Ya, BAP Sakatatal. Walaupun di sini ada tulisannya, tapi saya memang tidak mendampingi pada saat pengetikan. Jadi ini dibawa dari Polda Jabar ke Cirebon, dalam kondisi sudah jadi. Tinggal tanda tangan saya. Nah, pertanyaan, termohon terkait surat ini. Cukup ya? Ya. Berarti semua surat, tanda tangan di tanggal 16? Ya, tanggal 16 dengan informasi dari anggota Polda yang menyatakan ini tahap 2. Iya, tanggal 16, tahap 2. Karena di tanda tangannya di ruangan kejaksaan. Cuma saya lupa ruangan apanya. Ini saya kembalikan lagi, surat kuasa sama surat yang tadi. Baru ditunjukkan. Silahkan, Bu. Duduk. Pak, duduk. Oke. Saudara saksi. Jadi, yang di BAP tadi itu betul tanda tangan saudara saksi ya? Ya, betul. Di BAP ya? Dan saudara saksi menandatanganinya bukan saat pendampingan di Pores Kota Cirebon ataupun di Polda Jabar ya? Bukan. Tetapi di? Di kejaksaan pada saat tahap 2. Kejaksaan mana jelasnya? Kejaksaan Kota Cirebon. Kota Cirebon, tahap 2. Tahap 2. Oke. Saudara saksi, berapa BAP yang saudara tanda tangan nih? Hanya untuk tersangka sakatatal atau dengan terpidana lain? Hanya sakatatal saat itu. Hanya sakatatal saat itu. Saudara saksi bertemu dengan sakatatal saat itu? Waktu tahap 2? Ketemu. Ketemu. Bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaannya? keadaannya? Ketemu. Ketemu. Sekarang tak apa jelas? Kesinan. Kesin. 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 Kesinrz Omega. Kesin. 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 saat itu Sakatatal memang sangat sulit diajak bicara jangankan oleh saya tetapi juga oleh keluarganya waktu itu ada Celis saya waktu itu ngomong ke Celis coba diajak ngomong benar enggak seperti itu Sakatatal cuma geleng-geleng kepala tapi dia enggak jawab apa-apa dia juga masih kelihatan ada bekas luka-luka bekas sundutan rokok di mukanya dan ketika komunikasi juga kita tidak dibiarkan misalnya saya dengan Sakatatal dengan keluarganya enggak selalu ada yang mendampingi dari pihak kepolisian cuma saya enggak bisa sebutkan karena saya juga lupa jadi memang kondisinya betul-betul Sakatatal kelihatan shock dia menerima perlakuan yang luar biasa karena dia sempat menulis di secari kertas yang disampaikan kepada keluarganya tetep saya disiksa disetrum disuruh minum air kencing cuma kalimat itu yang dia tulis di kertas kemudian dikasih ke keluarganya cuma untuk komunikasi dia enggak bisa sama sekali dan kejadian itu sampai November 2016 Sakatatal masih susah diajak ngomong ketika sudah di rutan juga sudah dosa-dosa saksi cukup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati